Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan koi Video kali ini kami ingin berbagi kiat sukses Cara menetaskan telur dan merawat burayak ikan koi Di usia 1-30 hari Dimana burayak ini adalah hasil dari Pemijahan sukses video sebelumnya Oke kawan-kawan ini kita siapkan Kolam penetasan untuk telur-telur ikan koi Ini saya menggunakan kolam paper Nah supaya tidak kena jamur Ini saya menggunakan red blue docks Gitu ya sebagai ubat anti jamurnya Ini kawan dosisnya kira-kira satu tutup aja Ini sifatnya pencegahan aja kawan-kawan ya Agar tidak terkena jamur Lanjutnya kita aduk Supaya obat birunya ini Humukin ya merata ya Oke Kolam penetasan sudah siap Sekarang kita akan pemindahan Kakapan yang ada isi telurnya Ke kolam penetasan Oke kawan-kawan Ternyata telurnya lumayan masya Allah ya Banyak banget Jadi kami tidak berani menempatkan kakabannya semuanya di satu kolam ini Nanti Pense penetasannya menjadi Kurang efektif ini Karena lahannya sempit Kolamnya sempit Untuk itu Yang kakaban yang besar ada dua Tetap kami pertahankan di kolam pemijahan Oke ini kakaban yang besar Di kolam pemijahan Masih ada dua Yang jumlahnya cukup besar Kakabannya kita tengahkan kawan-kawan Supaya Pembersihannya lebih mudah nanti dari samping Jadi kakabannya kita dekatkan dengan air rotor Supaya mendapat oksigen ya Mendapat oksigenasi yang cukup bagus Sehingga ada banyak telurnya Dan ini karena Sisa-sisa ya Spermanya masih banyak Ini artinya Harus dibuang ini Jadi airnya harus dikuras Kurang lebih mungkin Kurang lebih 50% lah Airnya kita kuras ini Supaya Sperma yang tidak Membuahi Tidak menjadi Biang jamur Oke kawan-kawan Ini proses Pengurangan airnya Oke kita buka ya Sambil kurangi air Ini Busa-busanya juga kita Coba kita angkat ya Harusnya Seperti ini penampakannya Busa-busanya ya Oke kawan-kawan kita cek ya Airnya sudah seberapa Alhamdulillah Sudah Di ketinggian Angka 2 Artinya 20 cm Nah ini artinya Sudah 50% ya Jadi kita Sudah Pengurasan air ini Oke kita tutup ya Airnya Oke sudah selesai Selanjutnya Kita kasih obat Anti jamur Oke kawan-kawan Karena kolam pemijanya Cukup lebar Jadi kalau ditumpahin Obat birunya Itu langsung Agak sulit Jadi kita aduk aja Di Ember ini ya Kira-kira Tiga tutup Selanjutnya kita aduk Oke selesai Kemudian kita tuangkan Ke kolam penetasan Oke Pemasukan Obat biru Sudah Dilakukan Sudah selesai Ini kita Biarkan Beberapa saat Dulu ya Nanti setelah itu Baru Airnya Ini akan kita Naikkan lagi Ketinggian Tiga puluh Dari dua puluh Naik Ketiga puluh Jadi kita Tambah Dua puluh Lima persen Kira-kira Oke karena Telur Ikan koi Itu Cukup sensitif Jadi kami Tidak berani Menggunakan Air PDAM Langsung Yang dari Kran Kami tidak berani Kawan-kawan Tetapi Kami ambilkan Dari Air PDAM Yang sudah kita Tampung Jadi aliran Ini kita Ambil Dari Saluran Air Yang ada Di penampungan Nah ini Kawan-kawan Jadi kami Menggunakan Sistem penampungan Itu ada 6 drum 6 tangki Dengan kapasitas 650 Per tangkinya Untuk Memasukkan Air Untuk Budidaya Ikan koi ini Telur Ikan koi Banyak sekali Kawan-kawan Ternyata Masya Allah Ini sampai Di dasar-dasar Juga ada ini Nah ini Di dasar-dasar Kolam Itu Ada telurnya Kawan-kawan Jadi kakakannya Kurang banyak Ini Jadi sampai di dasar-dasar Nah yang salah di dasar-dasar Ini penampakan Kakaban Yang penuh dengan telur juga Ini kawan-kawan Yang tadi kita pindah Ini kita coba lihat ya Dari darah dekat Ini contohnya Ada di Nah itu Di paralonnya pun Juga ada kawan-kawan Oke kita cek lagi Ketinggian airnya Alhamdulillah Sudah hampir Kurang lebih 30 cm Maka pengisian Air Kita akhiri Oke kawan-kawan Insya Allah Sudah Selesai pengisiannya Tinggal menunggu Kalau cuaca panas Insya Allah Besok pun Sudah bisa menetas nih Insya Allah Tetapi kalau Cuacanya agak Dingin Hujan-hujan Ya kemungkinan Nanti baru Lusa ya Akan menetas Kita sama-sama lihat Nanti ya Perkembangannya Seperti apa Ini hari kedua Dari Telur Kankoi kita Kita lihat ya Apakah Sudah ada yang menetas Atau belum ya Coba kita lihat ya Lihatannya belum ya Belum ada yang menetas Lihatannya Ini kolam pementasan yang utama yang besar Sudah kita lihat ya Sudah kita lihat ya Apakah sudah Siapa tahu ada yang Sudah menetas Belum ya Kelihatannya Belum ada yang menetas Kalian-kalian Kita lihat Nah ini ada Nah ini ada nih Kelihatannya Ada ya Ini bergerak-gerak Nah itu ada gerak-gerak Nah sudah mulai lahir Kawan-kawan Alhamdulillah Oke kita coba lihat ya Yang ada di kolam Pemijahan Apakah burayanya sudah Menetas atau belum ya Coba kita lihat ya Kelihatan ya Di kakaban ini Nah itu Kelihatan gak kawan-kawan Ada tuh Ya Ada ya tuh Yang sudah bergerak tuh Alhamdulillah Sudah ada tuh kawan-kawan Cuma sayangnya yang Di Lantai Jamuran kawan-kawan Tapi ya gak apa-apa lah Kita Menerima ikhlas Takdirnya Allah aja Hari keempat Setelah Pemijahan Kita lihat kawan-kawan ya Apakah telurnya Sudah pada menetas Atau belum ya Nah itu kawan-kawan Kelihatan ya Kecil-kecil sekali tuh Itu pada berenang tuh Alhamdulillah Sudah mulai Menetas semua Masya Allah Alhamdulillah Nah itu Yang melayan atas ya Kelihatan gak kawan-kawan Nah itu berenang-berenang tuh ya Kelihatan ya Kemudian ke arah sini Kita lihat lagi Kawan-kawan Disini banyak banget nih kawan-kawan Nah ini dia Nah ini kawan-kawan Wih Banyak bener Masya Allah Luar biasa kawan-kawan Allahuakbar Allahuakbar ini Banyak betul Wow Nah itu tempat hitam Nah itu Kelihatan ya Banyak banget ya Oke ini juga Saya melihat ada di pojokan kawan-kawan Di pojokan ini juga gitu Banyak betul nih Nah ini Nah itu dia Nah itu dia Oh banyak ya kawan-kawan Masya Allah Alhamdulillah Tuh kawan-kawan Banyak betul Anakannya tuh Oke kita lihat sepat yang lain ya Oke ini tempat meteran Meteran air Tingginya air Saya suka-cuka disini kawan-kawan Ngumpul semua disini Nah itu dia Nah itu kan Wow Banyak banget ya Nah itu kawan-kawan Masya Allah Banyak betul Ngumpul disana Oke Kita lihat spot yang lain lagi Oke Ini di pojokan juga nih Di pojokan juga Nah itu kawan-kawan Masya Allah Banyak banget nih Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah Ini sepanjangan ini Banyak betul Masya Allah Alhamdulillah Ini kawan-kawan Wow Wow Luar biasa ini Wow Banyak betul Oke kawan-kawan Tuh kawan-kawan Coba lihat tuh Banyak bener ya Ini saya geser lagi Kesini Wow Itu luar biasa juga Banyak betul Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Ya Allah Semoga diberi kemampuan ya Untuk bisa merawatnya Hingga besar nanti ya Luar biasa ini Kawan-kawan Ngumpul semua Disini kawan-kawan Ngumpul semua Disitu Wow Oke kita lihat sekarang ya Di kolam kecil ya Seperti apa ya Oke kawan-kawan Di kolam besar Luar biasa Banyaknya Sekarang kita lihat Di kolam kecil ya Oke kita lihat Sekarang di kolam kecil Seperti apa Kita lihat Nah ini kawan-kawan Wow Ini juga gitu Kawan-kawan Woi Banyak betul Alhamdulillah ya Nah disini nih Nah disini Nah ini dia ya Kawan-kawan Tuh Wow Luar biasa ya Banyak betul nih Oke dari sini Kita coba bergerak Kesini Kita lihat Sepanjangan ini ya Tuh kawan-kawan Banyak ya Wow Terus ini Sepanjangan anaknya Masalah Tuh Kawan-kawan Ya Banyak ya Wow Oke ya Kita lihat lagi disini Nah Tuh Luar biasa Kawan-kawan Banyak ya Yang sudah tengah Kira-kira Seperti apa ya Nah ini ada juga nih Yang ke tengah Banyak kawan-kawan Masalah Nah itu Nah itu kawan-kawan Allah Abar Banyak betul Oke ya Terus Kesini Oke Alhamdulillah ya Kawan-kawan Luar biasa Jadi Anakan burayak kita Masya Allah Alhamdulillah Baik di pelang kecil Maupun pelang besar Banyak sekali Hari kelima Untuk Telur ikan koi Kita lihat ya Seperti apa Keberadaannya Burayak-burayaknya Oke Alhamdulillah ya Disini Ada Ini di pinggir-pinggir Juga ada ini Nah itu Jadi sudah menyebar Ini kawan-kawan Sudah menyebar Di sepanjang Kolam ini Ini juga gitu Di pojokan Sukanya di pojok-pocok Ini kawan-kawan Ngumpulnya Dan ini menyebar ya Alhamdulillah Ini beratunya Sudah Mulai banyak Kawan-kawan Insya Allah Sudah mulai Hampir menetas semua Mungkin ya Bisa jadi ya Oke ya Insya Allah Banyak ini Nanti berarti Hari ini Saatnya Pemberian pakan pertama Kuning telur ini Oke Kita ke kolam kecil Lihat kawan-kawan Nah Masya Allah kan Langsung ketemu ya Nah Langsung ketemu Kalau kolamnya kecil ini Lebih mudah nyarinya Tuh kawan-kawan Sepanjangan ini Masya Allah Sepanjangan kolam Burayaknya Ada semua Oke Yang di tengah Juga begitu Tuh kan Ada Insya Allah Oke Kawan-kawan Ada Insya Allah Oke Di konsep kiri Juga begitu Nah itu Ya Kelihatan ya Oke ya Ini Kelihatan ya Sudah Saatnya Pemberian Pakan pertama Di hari kelima Kami siapin Ada Empat botol Artinya Empat butir Kuning telur Untuk Ikan Burayak kita Untuk makan Hari pertama Bismillah Pemberian Pakan Pertama Burayak Ikan Koi kita Di hari kelima Oke Rasanya sudah cukup Untuk kelam Besarnya Sekarang pindah ke kelam Kecil Oke Sekarang ke kelam Kecil Kita kasih Pakan Bismillah Oke kawan-kawan Saya rasa sudah cukup Pemberian Pakannya Untuk kelam Kecil Kecil Samboy Samboy Air Co Off Base Tampai